Ketemu lah Gayatri Mantram. Kayaknya Gayatri Mantram yang versi Majapahit itu bikin saya lebih cepat connect dengan Pertiwi kali ya. Dengan Pertiwi, dengan semua pohon-pohon dan sebagainya. Saya kan begitu nyari-nyari nyamannya di Hindu, yaudah saya lakuin gitu kan. Saya nggak mendengarkan apa kata orang gitu. Dengan kita nyaman, kita justru bisa berbicara langsung dengan Tuhan gitu kan. Tuhan Atman kita, yang ada di Atman kita. Selamat siang, Om Swastiastu. Untuk episode kali ini, obrolan Dharma di media Hindu, kita berbagi pengalaman kedatangan tamu dari Jawa Barat. Untuk sharing pengalamannya, bagaimana menjalani dharmika untuk menjadi Hindu. Baik, untuk selanjutnya mari kita langsung wawancara dengan beliau. Selamat siang. Selamat siang. Baik, untuk Kak Siapa, sebelumnya kita perkenalan dulu obrolan santai ya. Untuk di sini. Sebelumnya dengan Kakak Siapa, saya berbicara ini. Nama saya Ali Tauladin. Baik. Kakak bisa panggil saya Alta. Oh, Kak Alta. Baik. Untuk Sobat Media Hindu, kita bisa panggil beliau Kak Alta. Baik, Kak Alta. Nanti aku sharing, kita ngobrol santai saja ya. Nah, tapi tadi, katanya nama siapa ya? Kan kenalan juga doang. Oh iya, nama saya Isanti Chandra. Biasanya mungkin Sobat Media Hindu didampingi sama Pak Ngakan. Jadi kalau untuk episode kali ini, episode yang cukup unik di Pura Bekasi, nanti saya temenin dengan saya, Santi Chandra. Kak Santi ya? Santi, panggil Santi saja. Baik, untuk Kak Alta, sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Untuk basic pendidikan Kak Alta itu apa sih? Sebenarnya saya dari Sarjana Ekonomi. Oh, Sarjana Ekonomi. Baik. Dari Universitas yang ada di Cirebon, kebetulan. Saat ini saya bekerja di Subang. Oh, bekerja di Subang. Itu lulusan tahun berapa ya, Kak Alta? Saya lulus tahun 2018. Baik. Jadi untuk basically beliau lulusan Sarjana Ekonomi di salah satu kampus Subang ya? Di Cirebon. Cirebon, kerjanya di Subang. Betul. Oke. Baik. Sebelumnya, untuk aktivitas sekarang menjalani kerja atau bisnis? Saat ini kerja. Kerja sambil rebahan ya, karena pandemi kayak gini ya. Oke, jadi tim rebahan ya. Iya, tim rebahan. Susah banget pandemi kayak gini. Mau ngapa-ngapain juga. Baik. Ya, untuk Alta, kita lebih memasuki ke tema kita, tujuan kita untuk obrolan Dharmika kali ini. Pertama kali kenal Hindu itu bisa diceritakan nggak? Sebenarnya cukup panjang ini. Boleh. Panjang apa yang pendek nih? Yang panjang aja biar para sobat media Hindu bisa lebih sharing, lebih mengenal seperti itu. Baik. Jadi, berawal dari mulai tahun 2011, itu saya masih seorang muslim yang taat saat itu kan. Sholat lima waktu dan sebagainya. Tapi, di sana ada titik kehampaan gitu. Di dalam hati saya ada yang kosong. Sampai akhirnya, saya coba belajar-belajar ke agama lain. Namun, semakin saya belajar agama lain, justru semakin hampa, semakin sakit gitu. Baik. Sampai akhirnya, saya coba searching di Youtube gitu kan. Kak searching juga sih, waktu itu nongol di berantai Youtube ada Gaya Trimantram yang versi Majapahit. Ternyata enak ya, nenangin gitu kan. Justru, di titik itu, saya menemukan Gaya Trimantram yang versi Majapahit, saya tenang gitu kan. Di sisi lain, hobi saya itu dari dulu memang naik gunung deh. Iya. Naik gunung dan... Diceritain gak ya yang saya suka? Boleh. Jadi, untuk Sobat Media Hindu, ini sejenak saya ceritakan sedikit tentang Kak Alta. Kak Alta itu punya kelebihan mungkin ke Indigo, yang lebih dimiliki oleh, gak semua manusia itu memiliki seperti itu. Nah, kita bisa belajar dari pengalaman kenapa sih beliau memilih untuk menjadi agama Hindu. Bisa dijelaskan, mungkin di-sharing ke Pur Mirsa? Baik. Kalau kayak gini kan sebenarnya enak ya. Iya, boleh. Lebih ke ini ya, lebih sedikit, lebih terbuka lah gitu. Iya. Jadi, memang dari dulu hobi saya adalah naik gunung deh. Naik gunung dan saat di gunung itu saya bicara sama pohon-pohon, sama tanah, itu kok saya ngobrol gitu kan. Wah, saya mulai gila nih gitu kan. Sambil berjalan, terus sambil berjalan saya belajar agama lain. Kayak Kristen, mau protestan atau katolik, terus yang pokoknya semua agama selain kongkucu. Karena saya gak punya akses buat ke kongkucu gitu kan. Bisa disebut juga traveling spiritual ya. Bisa jadi, gitu kan. Justru awal-awalnya, ke Hindu itu, saya antipati banget deh. Karena pikiran saya saat itu ya, bahasa saya kan kejawenya cukup kuat ya. Kok Hindu berteman dengan setan dan sebagainya gitu kan, namanya anak muda kan. Terus, semuanya tuh kayak sajin dan sebagainya, saya gak setuju banget sama yang bahasa saya lakukan gitu kan. Baik. Namun ketika saya belajar lebih dalam agama lain, justru saya makin merasa hampa dan timbul banyak penyakit gitu. Mungkin karena pikiran ya, saat itu ya. Iya. Dan tadi ketemulah Gayatri Mantram, ternyata Gayatri Mantram yang versi Majapahit itu, bikin saya lebih cepat connect dengan Pertiwi kali ya. Dengan Pertiwi, dengan semua pohon-pohon dan sebagainya. Yaudah. Oh baik, jadi hati tergugah dengan Gayatri Mantram versi Majapahit. Nah, untuk memastikan kan fix-nya dari pengalaman traveler spiritual ya kan, itu kan proses panjang Kak Alta ketika memutuskan Sudi Widani atau apa. Ya, setelah tujuh tahun ya. Nah, itu boleh tahu gak Sudi Widani-nya itu di mana dan kapan Kak Alta melakukan itu? Nah, ini juga posisinya saya gak paham ya. Karena mungkin bukan kebetulan ya, lebih ke settingan yang Widia. Jadi saat di Hari Raya Galungan 2020, itu saya ada tugas ke Bandung ya. Baik. Ada tugas ke Bandung gitu kan. Nah, gak tahu kenapa hari itu ya, hari itu kok saya ngerasa pengen sembahyang di Pura gitu. Sementara sebelumnya saya belum pernah sembahyang di Pura, kecuali main lah ya, main-main, cuma main-main doang gitu. Nah, setelah itu, saya coba cari nih, akses ke Pura yang disuka jadi, lupa saya namanya. Yang disuka jadi itu ternyata susah. Sampai akhirnya, saya coba cari-cari di Instagram tuh ya, nge-DM-in yang pernah ke Pura gitu kan, di sekitar Suka Jadi, gak ada yang ngerespon. Akhirnya saya coba tuh, yang di geoteknya, yang ini, Pura Agung Wiralokanata Cimahi. Oh, baik. Ternyata ada tuh yang ngerespon, namanya Bli Widia dari Bali, dia mahasiswa di Bandung. Setelah itu, kontek-kontekkan, dan diarahkan ke Bli Oka. Bli Oka itu dia ketua muda-mudi Hindu di Pura Agung Wiralokanata Cimahi. Setelah itu, saya dari Suka Jadi ya, saya nginep di Suka Jadi, masuk ke Pura di Wiralokanata itu. Kata Bli Oka-nya nunggu dulu gitu kan, nunggu selesai sembahyang, galungan. Tapi saya gak sabar tuh ya, saya gak sabar banget nih kan. Udah semangat sekali ya. Udah semangat banget kan. Akhirnya, abis itu ya udah, saya masuk, masuklah ke saat itu, jeromanku, jeromanku istri. Ibu Idayu, Ibu Idayu Dewi Susiani, kalau gak salah namanya. Dengan, itu ya, lagi disitu. Saya ngobrol-ngobrol, tanyain. Kan, kamu udah sedih badani belum gitu kan. Belum, gak tau, udah sebagainya. Kata beliau ini, jangan bilang dulu ke Pak Nyoman gitu. Pak Nyoman itu ketua PHDI Kota Cimahi. Oke. Yaudah, saya diem. Nah, setelah, apa namanya, setelah sembahyang itu, saya diajak ngobrol nih sama Pak Nyoman, sama Udayu. Setelah itu, diajak ngobrol-ngobrol, ternyata di sekitar situ tuh ada yang bisa melihat gitu ya. Bisa melihat. Melihat bagaimana itu, bisa diceritakan. Melihat yang datang gitu kan, masih yang datang selain sayanya gitu kan. Ini mistis gak sih jadinya? Ya gak sih, semua juga punya pengalaman. Sama diceritakan aja, nanti kan kita bisa sharing dengan obrolan yang menarik ini. Takutnya malah-malah jadi kesannya mistis ya, tapi ini bener dah. Memang saat itu, yang mendampingin saya itu ada leluhur saya. Leluhur saya yang mungkin, yang paling kuat banget memang yang dari perempuan ya, tiap barangkali. Iya kan? Iya. Terus ngerasain gitu kan, sampai sekarang juga. Kebetulan beliau orang suci gitu kan. Dulunya orang suci dan itu. Saya jadi merinding nih dengar ceritanya. Ya udah lanjut, ayo. Jadi, posisinya langsung tuh deh. Saya juga aneh ya, yang lain kan, mau sudiwedani itu prosesnya lumayan panjang tuh. Harus ada ini itu dan sebagainya. Pulang dari pere, besoknya saya dikabarin. Tiga hari ke depan sudiwedani. Kaget dong, gitu ya. Kebisaan gitu. Yang lain nunggu-nunggu lama, saya kok cepet gitu kan. Ya sunggara gitu. Tiga hari kemudian, saya, apa namanya, datang lagi ke Cimahi. Di sana ada ibu Dayu sekarang, udah jadi dapet dande ya. Sama ajiknya juga di sana. Dapet dande, kedepasuruan, Pak Tulungbang, Manuaba itu, yang di Cimahi, Pasir Kumeli. Ya sampai sekarang, masih komunikasi baik dengan beliau berdua itu. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak buat, apa namanya, Pak Nyoman juga yang di Cimahi itu, memfasilitasi ya cepet banget loh deh. Gak nyangka banget. Saya cuma bisa gaya tri mantram. Sudiwedani. Ini, ini serius ya. Tapi memang, saat sudi badan itu, saya masih dibayang-bayangi sama, keduniawian saya gitu. Karir saya gimana, pasti kan kayak gitu kan. Iya, pasti. Karir, terus, kalau misalkan nikah sih, saya udah cancel nikah gara-gara masuk Hindu, jadi curhat ya. Iya, gak apa-apa. Cuma pengalaman yang kita bisa ceritakan ke sobat media Hindu. Jadi, saya memang gagal nikah, karena milih masuk ke jalan Dharma ya. Milih masuk Hindu gitu. Terus, ya, seperti itu teh. Banyak banget pengalaman yang, sebenarnya, kalau diruntut ya, selama tujuh tahun itu, mungkin ceritanya gak bakal kelar sehari gitu ya. Oh, baik. Jadi, ketika memilih jalan Dharma, itu banyak hal pengorbanan untuk yang kita lalui prosesnya. Ya, seperti itu. Memang tidak mudah, harus dengan ketekuan hati yang kuat, untuk yang ikhlas, benar-benar kita niat, bukan karena apa-apa, karena memang kita ingin lebih tenang, damai, seperti itu yang kita dapatkan di Hindu. Nah, untuk ketelah memutuskan, pasti ada dong reaksi-reaksi yang dari keluarga, dari teman kantor, sahabat, lingkungan. Saya ingin tahu nih, pengalaman dari Kak Alta untuk reaksi Kak Alta setelah Sudi Widani dan sudah menjadi Hindu itu bagaimana? 70% sahabat saya mundur. Wow, oke lanjut. Ya, biasanya enak ngobrol seperti ini ya, setelah saya masuk Hindu, jadi kayak compong gitu. Comong itu maksudnya, teman biasanya bareng-bareng gitu kan. Tapi ketika saya memilih untuk masuk Hindu, ya mereka, seolah-olah, saya tuh nista banget gitu loh, seolah nista banget dan sebagainya teman saya, saya coba memaklumi lah mereka yang seperti itu gitu kan. Ya, sering berjalannya waktu, sekarang pun diisi-isi dengan orang-orang yang baru yang mungkin lebih satu frekuensi kali ya, satu cairama dengan saya gitu. Sampai sekarang ya, banyak banget yang gak mau bicara lagi sama saya deh. Oh baik. Jadi untuk Kak Alta, ini sembari saya menguatkan Kak Alta ya, dalam hidup itu kita ada prinsip people come and go, jadi ada yang datang, ada yang pergi. Semua itu seleksi alam, jadi Kak Alta gak usah takut kehilangan, karena Tuhan pasti akan memberikan teman lagi yang baru, yang lebih sufrekuensi, yang lebih mengerti, salih support gitu kan. Jadi gak perlu sedih, semua itu namanya di dunia ini gak ada yang abadi, seperti itu ya. Setuju. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih, setelah traveling spiritual, proses sudiwidani, memutuskan untuk menjadi Hindu, ada nilai-nilai apa sih, ketika sudah menjadi Hindu? Apa perbedaannya? Sebelum dan sesudah menjadi Hindu itu seperti apa? Seperti itu? Banyak. Jadi, dulu itu saya dianggap aneh, satu aneh, dua pernah dijas bipolar dan skizofrenia, terus, ngerasa bisa bicara dengan daun-daunan, dengan pohon-pohonan, dengan tata, ya, terus, dulu itu ya kayak sering sakit gitu loh tuh, jadi begitu apa-apa, karena mungkin, saya coba ngeredam semua itu gitu, gak ngeluarin semua itu, saya sering sakit. Saya sering sakit, dan itu pun alasan kenapa orang tua saya, ini orang tua saya, terutama Bapak saya, menyetujui saya pindah ke Hindu, karena beliau tahu gitu, gimana saya melewati badai-badai itu sebelum saya memilih Hindu gitu. Dulu tuh ya gitu tadi teh, disebut aneh dan sebagainya gitu. Eh, malah setelah pindah ke Hindu, dipikirnya tambah aneh, karena kan, ya namanya, berbeda ini ya teh, berbeda pemikiran kali saya dan teman-teman saya gitu kan, namun untuk diri saya sendiri, setelah pindah ke Hindu, justru nyaman banget ya. Jadi kayak, saya, ya jadi akhirnya tahu nih, kenapa kok saya bisa ngerasa, bicara dengan tanah, dengan, saya bisa gitu, melukis, apa namanya, di awan gitu ya. Tapi kan itu, kalau secara logika orang normal, mungkin aneh ya. Jadi ya seperti itu, lebih tenang lah sekarang. Yang kakak Alta dapatkan adalah, perasaan tenang, damai, dan lebih, diterima dengan pemikiran kak Alta, yang mungkin, di luar dianggap aneh, apa sih, tapi di Hindu, kita itu bisa dimaklumi, dengan kemampuan, yang kak Alta miliki. Seperti itu. Baik kak Alta, aku jadi, tadi lihat bahwasannya, kak Alta itu, perjalanannya dalam memutuskan, keputusan menjadi Hindu itu, tidak gampang. pengorbanan banyak. Sampai gagal menikah juga, kehilangan teman juga. Nah itu proses untuk menerima. Baik untuk kak Alta. Kira-kira kak Alta, kalau ibadah nih, kita sambil ngobrol lain ya, kak Alta untuk udengnya, beda juga ya. Ini khas mana ini, kalau udengnya? Kalau udeng ini, sebenarnya udeng cirebon. Jadi ada dua jenisnya ya, di cirebon juga, ada yang tertutup atasnya. Kalau yang saya pakai ini, motif batik kangkungan namanya. Kangkungan. kayak karena mirip kangkung yang di sawah-sawah gitu kan, di pinggir kali gitu. Jadi, tadi juga, saya, tadi kelupaan. Harusnya saya bawa, kayaknya juga kayak cirebonan gitu kan. Sama jasko namanya. Baju ada cirebon lah kayak gitu kan. Cuma tadi karena kelupaan, akhirnya, dimakai seperti ini. Gak apa-apa. Jadi ini, jadi untuk Hindu, berarti identik dengan daerah juga ya, lebih mengenal budaya juga. Nanti next bisa ditunjukkan, mungkin nanti ngetek-ngetek Instagram di media Hindu, boleh nanti, biar Sobat Hindu lebih percaya diri, untuk budaya masing-masing, antar daerah Jawa, Sunda, semuanya yang ada di Nusantara ini. Ini sih yang ada pengalaman lucu, boleh di sharing. Sempat saya ada di, lagi sembayang di salah satu pura gitu. Iya. Kan Hindu itu identik dengan orang Bali. Iya. Iya kan. Terus, tanyain, Bli, bisa bahasa Bali enggak? Loh, saya kan mau jadi orang Hindu, bukan jadi orang Bali. Iya, benar, benar, benar. Terus lanjut, lanjut. Jadi kan, ya gimana ya, tapi kan harusnya bisa, loh, ini loh mas, kataku, yang namanya, saya orang Cirebon, yaudah saya jadi orang Cirebon, tapi belajar Hindu, saya bukan jadi orang Bali loh, gitu kan. Seperti itu, begitu pun dengan sajin ya Pak ya. Ya, Bali kan luar biasa Pak ya, indah banget, begitu sajin gitu kan. Kalau saya di Cirebon sendiri, di Sunda gitu kan ya, ya kita simpel-simpel aja gitu kan. Oh gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang benar-benar sesuai dengan jati diri kita ya. Betul. Oh baiklah. Dan saya tidak mau memperdebatkan itu, karena cukup lah di masa lalu saya gitu, yang banyak perdebatan, sekarang saya di Hindu ya, saya fokus dengan diri saya gitu, nggak mau memikirkan orang lain, tentang apa, orang lain ke saya seperti apa gitu. Tetapi myself, sampai apa maksudnya nyaman dengan diri. Demi nyaman. Ya, seperti itu. Baik, itu pengalaman yang sangat unik ya, tentang kebudayaan, tentang apa ciri khas. Karena unik sih ya, karena saat ini tuh banyak anak muda yang lupa akan, ya mungkin sebagian banyak itu ada yang lupa tentang budaya daerah masing-masing. Nah, untuk seperti ini kan juga, bagus juga dikenalkan ya, Kalta. Nanti mungkin bisa dikenalkan ke teman-teman Cirebon, Subang gitu kan, untuk bisa tonton di Youtube Media Hindu. Baik, nanti mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih, dari saya ya. Pesan-pesan buat orang-orang yang mungkin hatinya masih resah, banyak pencarian, takut dijudge orang, takut dikatain gila, stres, atau apapun itu. Sebagai kita, Darmika baru, yang ingin menjelaskan itu, untuk Kalta sendiri bagaimana? Untuk pesan-pesannya ke para mereka ini, yang sedang mencari jati diri kenyamanan di jalan Dharma? Nah, begini ya. Sebenarnya, banyak banget yang mungkin hatinya sudah bergejolak, nggak nyaman gitu, dengan religi yang dianud sekarang. Saya bilang religiat ya, bukan spiritual ya, karena kalau spiritual kan kita mungkin sama lah ya, di atasnya. Cuman kan karena kita ketahan dengan lingkungan kita gitu. Jadi untuk yang memang belum yakin dengan ajaran tertentu, atau hatinya nggak nyaman gitu kan, itu sebenarnya bukan agamanya yang salah, tapi andanya itu yang belum menemukan titik yang nyaman gitu. Saya kan begitu nyari-nyari nyamannya di Hindu, yaudah saya lakuin gitu kan. Saya nggak mendengarkan apa kata orang gitu, mau saya dianggap sebagai dukun, mau dianggap sebagai penyembah setan, penyembah gunung, nah ini juga lucu. Saya dianggap penyembah gunung ya. Oh iya, bisa di-sharing, di-sharing. Terus penyembah pohon gitu kan, itu bodo amat, yang penting kita nyaman gitu kan. Dengan kita nyaman, kita justru bisa berbicara langsung dengan Tuhan gitu kan. Tuhan atman kita, yang ada di atman kita gitu. Jadi kita tahu diri kita, kita tahu apa yang kita mau, kita tahu apa yang nggak baik buat kita, seperti itu sih, kurang lebihnya. Jadi untuk teman-teman sobat media Hindu, jangan pernah takut kita untuk mencalin jalan Dharma. Jadi nanti bisa di-sharing ke temannya, kita bisa nggak apa-apa, proses semua itu butuh proses kok. Jadi seperti ke Alta, atau sobat media Hindu lain, itu kita bisa menikmati proses yang Tuhan tuntun. Seperti itu. Baik, untuk ke Alta, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Nanti ada Pak Ngakan untuk menjelaskan, buku-buku di depan ini apa sih? Pasti sobat media Hindu, banyak yang ingin tahu, ini buku apa, buku apa, buku apa. Bisa di-order nggak? Nanti Pak Ngakan yang akan menjelaskan. Silahkan Pak Ngakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Alta, terima kasih ya. Tadi sharingnya dengan Mbak Santi bagus itu. Karena sama-sama baru masuk Hindu kan, jadi frekuensinya hidup gitu. Mudah-mudahan para pemirsa bisa mengetahui bagaimana perjuangan seorang muda yang sebelumnya bukan itu menjadi Hindu. Sekalipun menghadapi tantangan yang besar, tetapi Kang Alta tetap teguh dan sekarang menemukan kenyamanan dan rasa aman ya. Terpenuhi kebutuhan jiwanya dalam Hindu. Saya akan berikan Nadyah empat buku ya. Siap. Untuk dibaca-baca. Ini yang pertama, saya beragama Hindu. Ini memuat keyakinan dasar agama Hindu ya, Pancasarada. Ada juga tentang akhiratnya Hindu lah. Bagaimana sih kematian menurut Hindu gitu. Nah, seru nih Pak. Ini Kang ya. Satu, terus yang kedua ini buku Bagaimana Menjadi Hindu dari Persetik Lontar Bali ya. dan juga dari filsafat Vedanta. Ada juga dari filsafat Yunani, Yahudi, dan Tiongkok. Bagus untuk memperluh suawasan. Siap. Ini Bagaimana kita mengajarkan apa ya? Jadi kalau Kang Alta membaca Bagaimana kita baca dulu ini sebagai pengantarnya supaya ngerti apa sih yang diajarkan Bagaimana kita. Ini Kang. Oke. Nah ini jadi ini buku kecil ini lah cetakan kelima nih. Jadi banyak yang sudah membaca ya. Dialog lah. Kalau ada orang bertanya apa sih agama Hindu itu. Kan kadang-kadang ada pertanyaan nelekit juga kan kadang-kadang membuli. Ini dibaca bisa menjawabnya lah. Ada 20 artikel yang dibahas dalam buku kecil ini. Ini Kang Alta ya. Terima kasih Pak. Iya. Oke Kang Alta terima kasih ya. Boleh ada sharing silahkan. Jadi kan apa namanya siapa menanyakan Pak tentang ya mungkin sebenarnya ini juga saya sempat sharing juga ke teman-teman gitu. Iya. Saking fleksibelnya Hindu saking apa umat-umat Dharma ini kan kita gak 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 terlalu mengurusi urusan personal lain gitu ya Pak ya. Bahkan saat saya sudi bedani dan setelahnya itu ketika bertemu dengan apa umat Hindu yang lain justru kayak saya anggap aja seperti ini Pak ya. Kebanyakan nih Pak ya. Iya. Ini saya jujur nih Pak. Kayak seperti ini Pak gampangnya Pak eh kamu tuh kenapa sih pindah ke Hindu gitu kan bukannya jalanin saja gitu kan keyakinanmu yang dulu gitu kenapa harus pindah ke Hindu gitu apa mau mengotori mengotori Hindu gitu kan jadi saya sempat awal-awal tuh dapet selentingan-selentingan seperti itu gitu loh Pak. Dari siapa itu? Banyak Pak. Ini saya secara general Pak ya. Jadi ada hanya beberapa saja yang menyambut ayo dirangkul gitu Pak. Tapi sebagian besar malah apa namanya berpikiran seperti demikian itu Pak. Kira-kira kenapa Pak? Orang-orang Hindu ngomong gitu ya? Iya. Saya kan sempat denger-denger aja Pak ya. Kadang kalau ke Pura kan saya sering ke warung Pak ya. Pura-pura aja gitu kan. Pura-pura makan. Tapi sambil kadang-kadang denger juga ya Pak yang namanya kita di Pura, di warung gitu kan. Itu kira-kira kenapa sih Pak? Ya ini karena pemikiran mereka masih tertutup gitu. Mungkin mereka baru datang dari Bali kan. Di Bali itu kan semua orang Hindu pasti orang Bali begitu kan. Terus begitu keluar dia kaget kok ada orang Sunnah masuk Hindu. Sebenarnya kan sudah banyak orang Jawa yang jadi dari dulu kalah kan. Dulu juga Sunnah kan Hindu penjajaran gitu. Jadi mereka itu itu nggak baca sejarah sekarang tidak melihat fakta sosial. Orang Amerika juga banyak masuk Hindu. Orang Amerika juga banyak masuk Hindu. Jadi yang Hindu bukan orang Bali doang gitu. Orang India, orang Nepal, orang China juga banyak ya di Hindu. Orang Barat, Eropa. Ini karena mereka bawas ini masih sempit lah. Masih Bali sentris gitu. Tapi justru dengan sekarang saya tampilkan teman-teman ini kan. Semoga ya Pak. Ada Mas Antio lagi awal. Ada Kang Alta kan orang Sunda. Nanti ada lagi orang Sunda saya ketemu di Bali. Sebenarnya banyak yang sudah Hindu juga dalam hatinya kan. Tetapi seksoponal belum. Kalau Kang Alta kan sudah berani muncul kan. saya menghargai itu. Jadi orang-orang Hindu Bali itu tolong buka lah. Pak Was ini buka. Tonton lah ini kan channel Keberan Dharma itu. Sudah berapa banyak yang kita tampilkan orang-orang non-Bali kan yang menjadi Hindu dan menemukan makna hidup dalam Hindu gitu. Jadi yang gitu-gitu anggap lelucon aja kan. Iya Pak. Sebenarnya saya sendiri juga ya nggak ngerasa terlalu ini sih Pak ya. Terlalu aneh. Cuman kadang suka suka muncul-muncul iseng di pikiran saya tuh Pak. Kenapa ya bisa jadi demikian gitu kan. Ini kan Pak Alta sendiri kan mungkin pengalamannya kan udah banyak nih Pak. Makanya saya tadi apa namanya tanpa menyigung satu suku manapun menanyakan tadi gitu Pak. Mereka harus baca lagi sejarah Indonesia itu. Dulu Nusantara ini kan Hindu kan. Menjawab pahit itu kerjaan Hindu itu yang mampu mengangkat Nusantara ini menjadi di satu kokaisaran terkenal. Saya pernah ke Valembang ketemu di sana kan bekas-bekas kerajaan Hindu juga. Sekarang kan dimana-mana itu. Ada penggalian itu kan apakah di Jawa Barat termasuk di Bengkulu dan tempat-tempat lain kan. ya inilah mungkin mereka belum mempelajar sejarah dan tidak melihat fakta sosial sekarang ini. Makanya sering-sering teman-teman itu nonton obrolan Dharma ya. Nanti kita tampilkan Hindu yang dari Eropa ada. Kemarin juga ada orang Sweden yang masuk Hindu. Saya lagi membimbing juga. Jadi anggap lucu aja di tanggal saya. Saya juga ini ya Pak ya. Ini sekedar sharing aja sih Pak. Karena Pak tadi nggak bermaksud buat menyudutkan salah satu sepura dan sebagainya Pak ya. Tapi ini secara general dan saya sempat sharing juga dengan beberapa Darmika yang memang merasakan hal serupa gitu Pak. Jadi kayak justru kalau di yang lain kan kayak dirangkul selawis selamat datang gitu ya. Lalu gitu kayak kayak di gimana Pak ya? Ngelihatnya tuh aneh gitu Pak. Kita juga didiknya orang-orang saya ya. Orang-orang Bali yang Hindu. masih dibuka pikirannya gitu ya. Inilah tujuan kita memanampilkan teman-teman kan. Supaya orang-orang Bali yang Hindu pun terbuka pikirannya. Jangan sempit. Saya kira itu tujuan kita juga untuk ini ya obrolan Dharma. Santai aja Kak Alta. Pokoknya kita semua ini ya. Saya takutnya walah dengan bertanya seperti itu berpikiran bagaimana Pak ya teman-teman yang lain. Tapi jujur saya nggak cuma keresahan dalam diri saya aja gitu. Sekarang udah keresahan lagi kan? Udah nggak usah udah tahu dari Pak. Kita tutup dengan Prama Santi. Om Santi. 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 Om. Telah terbit buku media Hindu terbaru dalam format e-book berjudul Kebajikan Universal Bali Etika Praktis Bagi Orang Muda Karya Nakan Putu Putra Bagi Orang Muda Bagi Orang Muda Bagi Orang Muda Bagi Orang Muda Takaku Bagi Orang Muda Bagi orang Muda Bagi Orang Muda